KULINER 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 merupakan sebuah aspek yang tidak bisa dipisahkan dari budaya masyarakat Indonesia. Kuliner memiliki visi yang sama untuk terus mengembangkan potensi dan pemasaran dari kuliner Indonesia, para pecinta makanan khas tanah air bersatu mendirikan sebuah komunitas non-profit bernama Indonesia Gastronomy Community atau Komunitas Pecinta Gastronomy Indonesia yang didirikan pada 27 Maret 2020. Komunitas ini berawal karena kita sebagai gastronom, kita menyebut diri kita gastronom, yaitu seorang pencinta makan. Kita semua suka makan, pencinta makan, dan kita tidak mau hanya makanan itu hanya untuk segedar pengenyang saja, tapi kita ingin tahu dari hulu kehilirnya sebuah makanan sampai sebelum itu dihidangkan di meja. Dan kita juga ingin makanan Indonesia itu lebih dikenal lagi, lebih mempunyai banyak manfaat, bukan hanya untuk di Indonesia saja, tapi juga di luar negeri. Komunitas ini telah memiliki anggota sekitar 200 orang. Pecinta makanan Indonesia ini mempunyai visi sebagai pelestari makanan dan minuman Indonesia, beserta budayanya guna memajukan Indonesia. Kita rutin, karena masih pandemi, jadi memang kita banyak melakukan seminar online, webinar yang kita angkat tentang pelestarian, gastro diplomasi, lalu juga bagaimana mengangkat makanan Indonesia yang siap untuk dibawa ke luar negeri. Itu utama kita. Jadi memang makanan itu kita kemas sebagai sebuah nilai budaya, yang kalau kita kuatkan, kita bersama-sama kuatkan, akan bisa menjadi alat untuk nge-branding Indonesia melalui makanan. Hingga kini komunitas pecinta gastronomi Indonesia telah mengumpulkan 104 makanan, termasuk makanan yang ada pada abad ke-8. Kita baru-baru ini IGC, tanggal 4 April yang lalu, kita dalam rangka sejalan dengan visi-misi kita sebagai pelestari makanan Indonesia, kita mengadakan sebuah event yang disebut gastronosia. Gastronosia itu seingkatan dari Gastronomi Indonesia, dan itu kita mengangkat makanan-makanan abad 8 dan 10, yang diada dalam Candi Borobudur, yang ada pada relief-relief Candi Borobudur. Itu kita angkat kembali, melalui prasasti, melalui tulisan-tulisan Jawa kuno, bekerjasama dengan arkeolog, lalu balai budaya, daerah Yogyakarta. Kita memamerkan kembali, kita rekonstruksi kembali makanan-makanan yang ada pada relief-relief itu. Kuliner Indonesia karena memang ini alam Indonesia yang indah, yang cantik. Gelatonya juga gelato Indonesia, walaupun tentu ada pilihan untuk Italian gelato, tapi tetap ininya, kondimennya pisang goreng, tape goreng, jadi bagaimana Indonesia-nya untuk tidak hilang gitu ya. Karena saya rasa makanan-makanan itu yang paling tepat di area yang seperti ini. Mulia Jaya Putri, salah satu pebisnis kuliner yang juga merupakan salah satu tim penasihat komunitas IGC ini, bersyukur. Masih banyak masyarakat Indonesia yang mencintai makanan Nusantara, di tengah maraknya makanan dari luar negeri. Pasti, pasti, tapi makanan-makanan yang bukan Indonesia, makanan luar itu untuk kita, mayoritas itu lebih pleasure ya, sesekali ya, tapi kembali lagi makanan Indonesia. Karena memang udah itu kita ininya ya, kadang kita sendiri rindu makanan Indonesia ketika di luar negeri. Padahal di luar negerinya misalnya nggak lama ketika liburan, kok kangen ya, pengen ini itu yang memang makanan khas kita. Jadi, dengan makanan Indonesia ini saya rasa saya cukup optimis. Ya, kami cukup bahagia bahwa sekarang makanan-makanan Indonesia itu sudah mulai banyak digemari. Jadi, memang pameran kemarin itu juga kita tidak selalu masa kunonya saja, tapi kita terpastikan kepada masa sekarang. Jadi, ada apa nilai gizinya yang bisa diambil manfaat pada saat ini. Jadi, memang saya melihat bahwa Alhamdulillah sudah banyak orang yang aware bahwa makanan Indonesia itu adalah yang harus dibanggakan. Sebagai produk budaya, makanan tidak hanya dilihat secara fisik saat dihidangkan, tetapi dibelajari secara menyeluruh di setiap proses pembuatannya. Mulai dari penyediaan dan pemilihan bahan baku, memasak, sampai menghidangkannya di meja makan sebagai rangkaian kegiatan budaya. Terima kasih telah menonton!